Hai perkenalkan nama saya Brandon Fenmanes Wijaya dari kelas 4A saya hari ini saya akan mewawancarai koko saya permisi kok ya mengganggu waktunya sebentar izinkan saya mewawancarai ini Anda Apakah boleh boleh seperti yang kita semua tahu bahwa COVID-19 ini sudah menyebar sangat luas di Indonesia izinkan saya memberikan pertanyaan kepada anda mengunai COVID-19 ini pertanyaan pertama menurut anda dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini dampak apa saja yang dirasakan jadi untuk dampak dari COVID-19 ini ada banyak sih dari berbagai faktor dari kita saja untuk sekarang aja udah susah untuk keluar kalau mau keluar juga kalau bisa kalau bisa tidak keluar jangan keluar karena untuk menghindari penyebaran COVID-19 kemudian untuk ekonomi pun rata-rata banyak perusahaan yang mengalami penurunan penurunan aset yang dimaksud yang dimaksud itu penurunan keuntungan karena pelanggannya berkurang sehingga banyak karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut yang ujung-ujungnya di PHK kemudian untuk kesehatan juga banyak yang terdampak dari COVID-19 ini apalagi sangat berbahaya untuk bagi orang-orang yang sudah berusia tua karena dampaknya bisa lebih parah apalagi yang punya penyakit bawaan oke pertanyaan kedua menurut Anda seberapa banyak seberapa bahaya pandemi COVID-19 saat ini tentu saja sih dampak bahayanya itu sangat bahaya tapi dari kita juga tidak bisa terus-meneruskan di rumah terus kita kan juga pasti akan beraktifitas di luar jadi pendapat dari saya kita boleh saja beraktifitas keluar tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada dan kalau keluar saat perlu saja oke pertanyaan ketiga bagaimana cara Anda untuk puas pada atau menjaga kesehatan di kondisi pandemi COVID-19 saat ini untuk puas pada tentu saja kan dari pemerintah sudah menetapkan 3M dan beberapa protokol kesehatan lainnya jadi ketika kita keluar sebaiknya kita melaksanakan protokol tersebut untuk menjaga kesehatan yang sudah pasti kita bisa dari berolahraga jangan lupa berolahraga banyak-banyak minum vitamin itu juga bisa dan juga jangan makan sebarangan keluar tetap memakai masker dan lain-lain dan juga apalagi kalau habis dari luar kalau bisa orang yang habis dari luar itu pulang-pulang kalau bisa mandi dulu atau enggak bersih-bersih tubuh dulu bajunya dicuci dan lain-lain pertanyaan keempat apakah Anda selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada? ya, untuk pertanyaan ini tentu saja karena balik lagi kan ini juga untuk keselamatan kita sendiri jadi tentu saja protokol ini harus dijalankan pertanyaan kelima menurut Anda apakah vaksin penting? untuk pertanyaan ini vaksin itu tentu sangat penting cuma ketika orang sudah di vaksin pun tetap saja kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan karena balik lagi kita juga harus menunggu pengumuman dari pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa kalau nanti para penduduk sudah bisa beraktifitas kembali seperti normal jadi selama itu belum ada pengumuman jika ada penawaran untuk vaksin ya terima saja karena tidak ada ruginya untuk di vaksin dan juga memang kadang ada orang yang berpendapat jelek karena efek sampingnya tapi balik lagi kan memang beberapa obat itu tidak sepenuhnya bisa lah tidak ada efek sampingnya jadi balik lagi jangan takut untuk di vaksin karena itu juga membantu untuk mengatasi penularan covid terhadap diri kita oke sekian wawancara saya terima kasih sudah meluangkan waktunya pokok kesimpulannya di saat pandemi covid-19 saat ini kita semua harus tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang dianjurkan saya brandon ferman desi jaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih